Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kedatangan tamu Yang lumayan jauh kemana ya Dari BIMA Dari BIMA NTP Dari Musa Tenggara Barat Beliau Ustad Syamsuri Firdaus Dulu pernah Juara MTK Ingkat Internasional ya Tahun 2012 Di Singapura Juara 1 Terus Diulang lagi Tahun 2019 Juara 1 MTK Tenggara Internasional Di Turki Semoga mbak-mbak bisa nyusul Semuanya nanti Ini termasuk Salah satu Bentuk dari Keberkahan Al-Quran Beliau sendiri sudah merasakan Sudah kemana-mana Dan pada kesempatan malam hari ini Kami minta Beliau untuk sharing-sharing Dengan penjangan semuanya Bercerita Ya gimana sih Perjuangannya itu seperti apa Biar kita Biar kita lebih termotivasi Untuk belajar Dan menghafal Al-Quran Kepada Ustaz Kepada Ustaz Syamsuri Firdaus Kami haturkan Terima kasih Terima kasih Semoga 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 Terima kasih Kenapa Hai saya mengawali cerita ini dulu pernah ibu saya bercerita perkenalkan nama saya sahabat oleh Firdaus Alhamdulillah saya sekarang berusia 20 tahun Alhamdulillah sekarang saya menempuh pendidikan Nesatu di Universitas Indonesia diurusan sastra Arab kapalitas Imanbola dan Alhamdulillah saya bisa masuk ke UI itu berkah dari Alquran dan sekarang lagi semester 7 karena saya cepat masuk sekolah saya masuk sekolah itu umur lima tahun biasanya kan umur 6 tahun 7 tahun tapi saya masuk sekolah umur 5 tahun jadi saya cepat insyaallah lebih kurang satu tahun lagi insyaallah bisa disudah saya tinggal di Bima di Bima Nusa Tenggara Barat mudah-mudahan teman-teman dikasih sempatan untuk jalan-jalan ke Bima alhamdulillah saya dilahirkan dari orang tua yang sederhana orang tua saya pekerja petani dulu orang tua saya punya kuda teman-teman punya kuda dimana kuda itu ayah saya gunakan untuk antarin saya ke guru ngaji kecil tapi sebelum itu saya akan menceritakan dulu apa yang menjadi cerita dari ibu saya ibu saya ketika dulu lagi mengandung saya itu ibu saya mempunyai motivasi teman-teman ada di Bima itu kori internasional itu yang orang tua udah Allah sekarang dia juara satu internasional di Pakistan tahun 70-an jadi rekaman ngaji itu selalu di setel di mesin-mesin yang ada di Bima dan orang tua saya itu sering dengarkan khususnya ibu saya itu sering dengarkan setiap kali ada kegiatannya kegiatan seperti rumah tangga seperti memasak mencuci pokoknya bersebaris rumah gitu lagi di rumah itu sambil dengarkan tilawah sambil dengarkan tilawah dan sambil berdoa ya Allah mudah-mudahan anak yang saya kandung ini menjadi kori seperti ini gitu kepada saya Alhamdulillah akhirnya saya lahir teman-teman saya lahir tanggal 11 April tahun 2000 dan pas azan maghrib Alhamdulillah 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 saya keluar dan ada kebiasaan saya yang dibilang langka teman-teman karena dulu itu pas waktu kecil itu ketika saya bermain saya punya kebiasaan itu membaca Al-Quran setiap kali ada kegiatan-kegiatan bermain bersama teman-teman bisa teman-teman saya itu asyik dengan nyanyiannya gitu tapi Alhamdulillah saya asyik dengan ngaji merota sambil main sambil berdoa Alhamdulillah sampai misalkan lagi main layang-layang saat lagi lihat layang-layang Alhamdulillah minas syaitanir wajib ngaji aja terus Alhamdulillah dan itu sampai-sampai menjadi kebiasaan saya sampai-sampai menjadi hobi saya setiap kali saya mau tidur pasti dengerin ngaji dulu ngaji tilawah sampai-sampai itu kebawa-bawa sampai saya ngaji di toilet teman-teman maaf ngaji di toilet sampai ditegur sama ibu saya itu nggak boleh lagi ngaji tilawah akhirnya setelah orang tua saya tahu bahwa saya mempunyai bakat di bidang tilawah akhirnya orang tua saya bawa saya ke guru ngaji sampai guru ngaji Alhamdulillah di guru ngaji saya belajar tentang awal-awal pelajar tentang pengelangan huruf makhluk huruf sifat huruf ilmu tajwid baru belajar tentang nanggom-nanggom lagu-lagu dalam kurang bayati dan sebagainya dan dan saya awal ikut MTK itu itu kelas 5 SD kelas 5 SD saya mulai ikut MTK tapi golongannya tilawah eh golongannya merotal cabang merotal tapi pada saat tampil saya bawanya dengan metode mujawat kan beda merotal kan seperti ini A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim itu merotal kalau mujawat seperti ini A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim itu beda temponya akhirnya karena saya baksanya mujawat akhirnya saya jur dua tahun depannya saya ikut MTK lagi golongan kanak-kanak tapi mujawat akhirnya saya jur satu mulai dari desa jur satu kecematan jur satu kebupaten provinsi nasional di Ambon 2012 itu nggak kebayang teman-teman bisa naik pesawat teman-teman misalnya kalau kata guru saya itu dulu itu kita lihat awan itu di atas tapi Alhamdulillah sekarang kita lihat awan itu di bawah artinya apa berkalturan bisa keliling Indonesia nah akhirnya Alhamdulillah di Ambon 2012 tahun 2012 jual satu dan Alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengikuti MTK internasional di Singapura itu tahun 2012 melawan negara-negara ASEAN jadi nggak seluruh dunia hanya negara-negara ASEAN Alhamdulillah di Singapura jual satu Alhamdulillah dan Alhamdulillah di Singapura itu ketemu dengan menteri agama dan waktu itu karena yang mengaji penutupan itu saya yang pemenangnya jadi ketemu dengan menteri agama seluruh negara-negara ASEAN berkumpul sampai-sampai kata menteri agama itu Samsuri Insya Allah tahun depan kita undang Samsuri mengaji di Istana Negara gitu Alhamdulillah tahun depannya di acara Maulik Nabi masuk ke Istana Negara bersama keluarga masuk bersama ibu, ayah bersama kakek bersama mam pokoknya diundang khusus jadi luar biasa bisa masuk TV gitu awal mula saya masuk TV sampai ditonton sama masyarakat di kampung oh ya saya bisa masuk TV gitu jadi ada rasa kebanggaan tersendiri nah Alhamdulillah berkah Al-Quran dan Alhamdulillah setelah saya masuk UI kemarin Alhamdulillah saya sempat mengikuti MTK internasional di Turki itu ada 68 negara bahkan dari negara-negara yang minoritas muslim seperti negara Jerman negara Spanyol negara Rusia ikut apalagi negara-negara Timur Tengah memang notabene mereka itu bahasa mereka itu bahasa Al-Quran Alhamdulillah saya tampil pada awal-awal itu sebenarnya saya nggak disangka itu peserta saya dikira itu anak Dewan Hakim karena saking kecilnya gitu karena pada waktu itu saya peserta paling muda itu yang mengikuti MTK itu kisaran umur 18 tahun sampai 40 tahun jadi saya peserta paling muda dan saya tampil babak kualifikasi Alhamdulillah dari 68 negara yang ikut yang masuk ke semifinal itu ada 23 negara akhirnya saya masuk ke semifinal dari 23 negara itu saya urutan ke 8 dan Alhamdulillah tampil lagi babak semifinal Alhamdulillah masuk babak final dan dari 8 negara yang masuk final itu saya urutan ketiga di bawah negara negara Iran dan negara Turki nah Alhamdulillahnya pada saat final saya mendapat tampil urutan pertama urutan pertama tampil bukan jurat pertama nah kalau biasanya ya di saat saya ikut MTK itu dimanapun kalau saya tampilnya pertama saya pede gitu karena belum melihat tampil peserta-peserta yang lain gitu beda kalau tampil terakhir ada rasa gugup gitu rasa grogi karena udah dengar yang lain aduh bagus yang ini nih jadi drop gitu nah tampil pertama Alhamdulillah pada awal-awal itu sebenarnya saya tidak ada target untuk meraih juara di Turki karena pada awal-awal itu saya pengen cari pengalaman cari wawasan gitu kan sambil jalan-jalan juga Alhamdulillah tapi memang kawadarullah memang sudah rezekinya saya ketika diumumin juara kan dari juara tiga dulu juara tiga dari negara Libya terus juara tiga dari negara Turki akhirnya saya wasp-wasp aduh Indonesia belum disebut gitu kan kalau abis itu akhirnya diumumin Indonesia Somsud Firdaus akhirnya luar biasa saya merasa terharu waktu itu terharu banget sampai menerima penghargaan dari Presiden Erdogan itu sampai saya menangis menangis gitu sampai setelah itu diajak sempat diajak ngobrol itu sama Presiden Erdogan katanya ya siapa muntah si ajib siapa yang katanya saya jawab Alhamdulillah Alhamdulillah teman-teman ada hikmah yang luar biasa karena saya di sastra Arab ini jadi agak sedikit bisa bahasa Arab nah pulang dari Turki ternyata viral teman-teman karena momennya di bulan Ramadan dan berfoto sama Erdogan itu yang menjadikan viral akhirnya diundang kemana-mana kan belum sampai pulang dari Turki sampai di bandara di Jakarta belum sampai kos tempat saya ginap akhirnya udah ditunggu tuh di luar tuh sama mobil Indosiar ternyata diundang diundang tampil di Indosiar di aksi Indosiar di aksi Indosiar tampil ngaji kan padahal belum mandi belum apa gitu sampai di studio Indosiar langsung ganti baju tampil Insya Allah Alhamdulillah sampai teman saya yang ikut apa temanin saya di studio Indosiar itu sampai bilang gini Samsuri kamu kenapa diam aja itu artis-artis yang namanya itu kenapa gak minta foto gitu saya bilang aja kan sama-sama artis ngapain minta foto gitu ini gitu ya Alhamdulillah jadi Alhamdulillah ternyata malam itu di nonton langsung sama Presiden Jokowi karena dari Presiden Jokowi paginya itu pagi harinya itu diundang keistana negara diundang keistana negara untuk kedua kalinya menerima penghargaan dari Pak Jokowi dan penghargaan itu saya hadiahkan untuk orang tua saya untuk mendaftarkan haji kudu orang tua Alhamdulillah dan pokoknya Alhamdulillah banyak keberkahan di pulang dari Jakarta ke NTB dikasih sama gubernur itu umroh gratis bersama keluarga dan juga dikasih uang untuk itu ada Alhamdulillah ada 130 juta dikasih Alhamdulillah Alhamdulillah bisa apa bisa bangun rumah sendiri gitu Alhamdulillah aku bangun nangis Alhamdulillah pokoknya banyak keberkahan lah teman-teman sampai ditawari istiga gratis tewari dari polisi dan segala macam tapi saya belum menerima karena masih kuliah dan pokoknya apa yang saya dapatkan apa yang saya raih selama saya mengikuti MTG itu tidak menjadikan saya merasa puas tidak menjadikan saya merasa puas ataupun tidak menjadikan saya merasa ujuk merasa sombong merasa lebih baik dari orang lain karena saya butuh belajar teman-teman saya Alhamdulillah mengenal Ustadz Faik ini saya butuh belajar belajar lebih-lebih apalagi untuk sekedar membacanya saja tidak cukup bagi saya saya perlu untuk menghafalkan Al-Quran perlu untuk memahami apa yang saya baca dan lebih-lebih bisa insya Allah mudah-mudahan bisa istiqamah untuk menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran dan pokoknya segala apapun yang tadi saya ceritakan yang saya raih itu baik pemberian orang-orang di dunia itu hanya sementara yang harus kita kejar adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala karena apapun yang kita raih itu hanya motivasi saja di dunia yang lebih penting adalah bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala karena kita tidak mampu menjaga Al-Quran dan mungkin itu saja ada mohon maaf saya mohon izin membawakan sebuah hadis setelah Rasulullah mengatakan inna lillahi ahlina minan nas sesungguhnya Allah itu ternyata mempunyai keluarga di kalangan para manusia terus sahabat bertanya manhum ya Rasulullah siapakah mereka ya Rasulullah terus para terus Rasulullah menjawab Mereka itu lah ahli Al-Quran mereka akan menjadi keluarganya Allah mereka akan menjadi orang-orang yang dikhususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini bisa menjadi ahli Al-Quran keluarganya Allah menjadi keluarganya Bupati Gubernur Presiden aja kita sudah bangga luar biasa apalagi orang kita menjadi keluarganya Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa menjadi orang-orang yang dikhususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa kita lihat teman-teman dimanapun orang-orang yang dekat dengan Al-Quran pasti Allah jamin hidupnya Allah mudah hidupnya Allah mudahkan hidupnya dimanapun mereka berada mungkin hanya demikian apa cerita pengalaman dari saya mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman dan saya mohon doanya teman-teman mudah-mudahan bisa seperti teman-teman jadi para Hafiz Al-Quran jadi orang yang jaga mohon maaf terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullah ada yang mau bertanya ada yang mau bertanya ada yang mau bertanya ada yang mau bertanya Hmm terserah tanya apa aja pokoknya kalau menjauhkan si dawek dia jawab haaa 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 syaratnya harus diam kalau ada yang mau haaa 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 Allah'u rahman rahim Al-Fatihah 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 selamat menikmati